Halo teman-teman, kembali lagi dengan saya Eric, apa kabar? Nah, seperti biasa, akan ada video tutorial yang saya bagikan kali ini. Saya memberikan video tentang bagaimana cara mudah dapat dolar di internet. Nah, sekarang kan internet ini sebenarnya merupakan kebutuhan, bahkan dari kota sampai ke desa semua orang sudah tahu apa itu internet. Tapi internet itu bukan hanya bisa memberikan informasi kepada kita, tapi juga bisa menjadi pekerjaan sampingan. Nah, kali ini saya membagikan informasi tentang caranya mencari dolar melalui satu website, yaitu www.kliksense.com Nah, caranya seperti apa? Tentu saja teman-teman harus masuk dan mendaftar. Seperti punya saya ini, saya punya akun. Teman-teman bisa lihat di sini. Sekarang saya sudah punya 23,70 dolar. Padahal saya baru berlangganan atau baru bermain sekitar berapa lama gitu. Jadi, apa saja yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan dolar di sini? Banyak hal, teman-teman. Bisa dengan mengerjakan task atau tugas yang diberikan, kita akan dibayar. Seperti ini. Ada 15 task. Bisa juga dengan mengerjakan survei. Saya biasanya mengerjakan survei. Seperti ini. Nah, satu survei yang saya kerjakan bernilai 0,53 dolar. Dan ada bernilai 0,33 dolar. Untuk 16 menit atau 20 menit dapat 33 dolar. Ada juga survei yang lain. Harga untuk tiap surveinya ada di bawah ini. Ada 67, 0,60 dolar. Ada juga 0,20 dolar. Ada juga 0,33 dolar. Bahkan ada yang 1 dolar. Jadi, ada survei yang harganya 1 dolar. Ada 0,67 dolar. Dolar atau 67 sen. Ada juga 20 sen. Nah, teman-teman. Saya dalam sehari bisa mengerjakan 3 sampai 4 survei. Nah, 3 sampai 4 survei itu kalau dikalikan dengan nilainya seperti di bawah ini. Contoh. Jadi, sehari saya bisa dapat 3 dolar. Jadi, jika 1 hari saya dapat 3 dolar. Dalam sebulan berapa, teman-teman? Jadi, teman-teman bisa kalikan sendiri. Menurut saya ini cara yang tidak terlalu sulit dan juga tidak mudah. Tergantung kesabaran kita dalam mengerjakan survei. Demikian, teman-teman. Silakan jika ada pertanyaan, jika bisa isi di kolom komen. Berikan like jika teman-teman suka. Ataupun dislike jika tidak suka. Dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan video-video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih.